Ini kalau teman-teman sedang mencari burung-burung Ombiokan, ya ini gudangnya. Nah, ini kalau ya ini burung-burung kecil. Nah, ini burung terucuknya ini super-super, teman-teman. 90, tuh. Iya, udah bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cucawnya. Selamat siang untuk siang ini. Pak Andy channel hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk posisinya ini parkiran motor Los AKS yang paling ujung, paling belakang, ya. Yang ada bak sampahnya ini untuk parkiran motor ini. Yang ada Tunas Jaya sebelah sini. Nah, di siang ini OMB channel. Semoga, sahabat cucawnya, semoga dalam. Padahal, setelah-setelah, mudah akan dilantarkan dan diberitakan ke kredit-kreditnya. Amin. Nah, sebelah sini ada gang. Lantainya, lantai dasar kita masuk. Di sebelah sini ada kias, nanti kita pantau. Nah, tinggal berjalan sebentar, teman-teman. Ini sebelah sini ada sias, sebelah anak tangga, ya. Ini kias burung ini lengkap banget untuk burung-burung ombokan perkutut. Nanti kita lihat untuk stop burung perkutut, ya, dan yang lain-lain. Kehubungannya, kalian bisa nonton subscribe. Bukan langsung. Terima kasih, kita siapkan, ya, untuk Paji. Terima kasih, Mbak. Wah, ini mantap. Dari Pak Haji Suwarno. Kayaknya habis potong rambut, Pak Haji, ya. Oke, iya. Assalamualaikum, Pak Haji. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Pak Haji? Alhamdulillah, sehat-sehat dan warah. Setoknya burung. Burung melimpah luar. Wah, mantap. Harga harga 10.000 hijau sampai 5.000, 15.000. Aduh. Sampai 25.000. Aduh. Harganya, kelasnya kelas bawah semua, ya. Bawah semua, kelas murah-murah. Oke. Banyak untuk April siap. Siap melayani, ya. Melayani, ya. Untuk dirimu, dirimu, jambut adek siap. Oke. Oh, iya, Pak Haji, kalau teman-teman mau mampu, dari jam berapa, nih, Pak Haji? Sejar. Dari jam 6, lah, Bita. Oh, jam 6, ya. Jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Pantauannya cukup lumayan jauh, ya, teman-teman. Oke, tadi kan buat kiring-kiring mudah, Pak Haji, ya, bisa, ya. Ya, bisa, Bita. Cukertabah apa bagaimana, Pak Haji? Cukertabah Bita, apalagi Cukertabah. Oh, oke. Oke, Pak Haji, kita pantau, ya. Ada barangnya di bawah. Ya, mending barangnya di sini, bawah. Oke. Barangnya di Cukertabah, ya, bisa. Nah, sesak nambah, gitu, ya. Nambah. Oke, Pak Haji, kita langsung patau aja, Pak Haji, ya. Oke. Terima kasih. Oke. Ini kalau teman-teman sedang mencari burung-burung ombiokan, ya, ini judangnya burung ombiokan. Dari burung perkutu, teman-teman, nanti kita pantau selengkapnya, ya. Nah, kita pantau bagian dalam dulu, nih. Wah, dalam banyak banget, setok full dari burung-burung kecil. Yang sedang mencari burung-burung kecil buat aviary lepasan. Nah, ini dia untuk sempatnya. Kita pantau yang indah-indah dulu warnanya, ya. Ini dari jenis burung kirik-kirik. Kirik-kirik ini burung yang lumayan sinak biasanya, ya, buat di aviary. Jadi, koleksi warna, kirik-kirik laut biasanya, ya, namanya, ya. Oke. Ini harga berapa, ini? Rp150.000 sepasang. Emang ini satu pasang, ini? Satu pasang, itu warna. Oke. Punggungnya kayak apa? Coba lihat punggungnya. Nah, kita lihat punggungnya, ya. Nih, punggungnya kayak gini. Warnanya cakep banget, ya. Untuk yang mau, ini ada stok satu pasang aja. Nah, seperti ini untuk makanannya, ya. Nah, untuk kabar lebih lanjut, ada kontak WA atau nomor telepon di atas video. Kalau ini jenis dari burung kolibri. Nah, untuk kolibri, kelapa untuk yang gini. Ini metalik, trotol, hijauan, campur aduk di sini. Harga perekornya berapaan ini? Rp25.000. Bebas, ya, ini, ya. Bebas. Ada trotol, ada metalik, ada hijauan, ya, teman-teman. Yang sedang mencari burung-burung kecil. Untuk teman-teman, nanti wajib merabat, nih. Soalnya, stoknya ini cakep-cakep banget. Dari burung-burung kecilnya. Ini burung ini dikasih makan uler. Atau ulet, ya. Untuk yang kuning-kuning, ini kuning-kuning dari burung peleci. Ini pelecinya kuning-kuning banget, ya. Jawa Barat juga, ya, tuh. Jawa Barat punya. Jadi kuningnya ini kuning seperti ini. Kuning banget, ya, teman-teman, ya. Ini stoknya ada satu sekat kandang ini. Jawa Barat, pak. Kuningnya kuning-kuning Barat. Harga berapaan ini? Rp175.000. Rp175.000. Jantan betina masih campur. Campur, aduh. Campur, mantap. Nanti teman-teman, satu-teman, ya. Dari burung flecinya. Wah, ini separaja. Trotol ada. Metalik ada. Separaja harga berapa ini? Rp85.000. Rp85.000 per ekor, ya. Wah, ini separaja apa? Wah, ini sepertinya separaja yang ekor biru atau ekor merah, teman-teman? Kita lihat dulu. Biru, ya. Oke, separaja, ekor biru. Cuma ekornya lagi gondol, ya. Ini kalau yang ini burung jenis pelatuk. Pelatuknya pelatuk yang kecil. Biasa ada sebut campur, ya. Ini jantan betina ada masing-masing? Campur. Oh, masih di campur. Ada yang sudah ada bunyi, itu. Oh, iya, ini jantan, ya. Yang ada oleno lainnya, itu. Sudah bunyi ada? Ada. Sudah pagi, ini. Oh, ini? Sudah bunyi, teman-teman. Harga berapa ini? Rp90.000, tuh. Iya, sudah bunyi, ya, yang jantan, tuh. Rp90.000, teman-teman. Ayo. Yang mau, tuh? Iya, berapat, berapat. Berapat, berapat, ya. Ini yang jantan tadi sudah bunyi, kelihatan. Nah, untuk burungnya, makanya ulet, ya. Ini kalau yang ini, kita kasih informasi buat teman-teman yang punya keluhan, ya, mas, ya. Iya. Ini di sini ada tersedia kalong. Ini kalong ini manfaatnya buat apa? Buat asma, ya, mas. Buat obat asma. Iya. Oh, nanti tinggal di dimanain? Kita dimakan apa dulu, ya. Oh, dimakan apa dulu, ya. Iya. Oh, dagunya dibikin sop aja, itu. Oh, dagunya dibikin sop. Itu kalau per ekor harga berapa ini, mas? Dua setengah plus dipotong bersih. Dua setengah plus dipotong bersih, ya. Buat teman-teman yang punya keluhan penyakit asma. Mudah-mudahan untuk penyakit asmanya nanti bisa sembuh, ya. Misal, ya. Pakai kalong ini nanti. Oke, ini stoknya selalu tersedia di kios ini. Tuh, banyak. Kalau yang ini juga sama, nih, jenis dari obat, ya. Iya. Buat obat, ini dari tupai. Tupai. Tupai ini tupai yang udah dewasa, yang anakan ini nggak ada. Tupai ini juga selalu disediakan biasanya. Supaya ini buat obat, gula. Jadi yang punya penyakit gula pakai ini, mas? Iya. Gula. Diabetes. Diabetes. Oke. Ini disediakan harga berapa? Ini Rp125. Rp125 buat obat, ya, teman-teman, ya. Bukan buat mainan. Kalau ini udah dewasa. Nah, ini kalau yang ini burung-burung kecil. Burung-burung kecil, banyak banget, ini. Aduh, ini namanya rembetuk ke laut. Rembetuk ke laut. Bukan rembetuk yang di pinggir jalan, ya. Kalau di pinggir jalan, tuh, ngeselin, dia. Kena mata perih. Ini rembetuk ke laut. Suaranya yang indah, penuhi ramai, ya. Tulit, 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 kayak gitu, ya. Ini rembetuk kayak gini, harga berapa, mas? Rp25.000. Rp25.000-an, rembetuk ke laut. Ayo, yang rembetuk ke laut, stoknya lagi full. Iya, belum. Lagi banyak. Burung ini makannya makan ulet, ya. Iya, serangga. Burung pemakan serangga. Nah, menurut teman-teman yang jantan yang mana? Nanti bisa dipilih di sini. Biasanya kena jantannya kayak apa sih, mas? Lidah nyelot. Oh, lidah. Nanya di lidah, Pak, dia. Oke. Mereka main aja, Pak. Oke. Wah, ini kalau yang ini juga banyak banget, stoknya nih. Ini burung apa sih, ini? Cici padi. Burung cici padi? Iya. Kayak belalang dia, ya. Ada yang belanya cici belalang. Oh, cici belalang. Kalau disuruh belanya cici padi. Kalau disuruh belanya cici padi. Ini cici padi. Cici belalang, ya. Ini harganya berapa sih, mas? Kayak gini? Bumulas. Bumulas sewo? Iya. Wah, murah, ya. Murah. Ini suaranya bagus nggak katanya? Wah, lumayan. Lumayan, ya. Kalau ngambil banyak bisa kurang. Ngambil banyak bisa kurang. Oke. Buat berhasilan pasti ini harga lebih murah pokoknya, ya. Ini berapa, murah, murah. Ini kalau yang burung-burung kayak gini tersedianya kayaknya cuma di jauhnya Pak Haji Warno, nih. Iya. Kalau di yang lain sepertinya nggak ada, teman-teman, ya, dari bulung ini. Jarang-jarang ada. Biasanya tersebar disini aja. Satu ekor dapat segini, ya. Satu ekor dapat segini, ya. Iya. Dari sebuah yang cici padi, teman-teman. Topnya full. Tapi yang cici padi kepala merah kayaknya lagi nggak ada, ya. Ada, tinggal satu yang jadi. Oh, tinggal yang jadi aja. Itu harganya lumayan mahal. Terus burungnya juga langka banget kalau yang cici padi kepala merah. Kalau ini beda, ya. Dia yang biasa, yang ini. Burungnya dikasih makan mulut. Topnya full. Banyak pokoknya. Loh, sebelah sini cipu ada. Nanti kita lihat. Nah, ini kalau yang ini perenjak-perenjak, nih. Perenjak lumut, serok, banyak banget, nih. Banyak. Lagi banyak, ya. Perenjak lumut ini harga berapaan? 25.000. 25.000? 25.000. Suat uit, ya. Ini stoknya banyak banget. Nah, kalau teman-teman main, nah itu, nanti gunanya kebios. Beli ECR. ECR, grosir. Di sini melayannya dengan sepenuh hati, ya, teman-teman. Wah, cakep-cakep, ya. Nah, ini atasnya. Tadi bawah, ini atas. Teman-teman sukanya yang mana? Yang atas, loh. Yang bawah. Ya, dua-duanya suka. Atas-bawah. Harga bagaimana nih? Sama, 25.000 saja. 25.000 saja. Ini perintah Jawa. Kayaknya masih muda, ya. Cakep dia burungnya, ya. Nah, lebih cakepnya, tonton, nanti kesini aja. Mantelnya, ya. Biar lebih jelas. Toknya full. Gunung, nih, ada ciblek. Ciblek gunung juga tersedia. Ada lumayan banyak kuliahan ini. Wah, ini harga berapa nih, nih? 45.000. 45.000 per ekor, ya. Ini juga setoknya banyak, tuh. Ciblek gunung. Burung ini bahan, ya. Jadi belum makan fur. Terus, jantan betina ini campur-campur, ya. Untuk ciblek gunung. Banyak, ini. Setoknya kesini-sini. Ragifun. Ini sikatan Londo. Ya. Ini Londo-nya Londo bule, Londo Jawa. Lokal, Pak. Jawa. Londo Jawa? Ya. Londo lokal, ya. Sikatan Londo lokal berapa harga ini? 125.000. 125.000. Bukan bule, ya. Londo-nya ini. Londo lokal. 125.000. Setok ada 3 ekor aja. Ini untuk teman-teman yang mau, ya. Nanti bisa cipil, nih. Ada 3 ekor. Belum makan fur, burung bahan. Sepertinya masih muda. Ini burung dari Cucat Dimur, kayaknya, ya. Burung bebek. Ini burung ini udah jadi, nih. Udah, udah jadi. Oh, udah jadi. Bahasa, udah. Kandangnya aja nggak ada. Udah terpantau bunyi, dong. Oh, bukan bunyi lagi. Ngoce. Udah ngoce terus. Kayak orang ngomel-ngomel. Oh, kayak orang ngomel-ngomel. Ini burung ini makan apa dia? Fur. Makan fur. Wah, ini burungnya seperti ini, nih. Cucat Dimur, harga berapa? 4 setengah. 4 setengah. Ini burung jadi, ya. Bukan burung bahan, ya, teman-teman, ya. Ini untuk yang mau, teman-teman. Bukan bisa disepil, udah jadi. Udah, kita tidur. Ini kelayang ini, burung sikatan. Sikatan sapi, ya. Sikatan jawa. Ini harga berapa, nih, mas? 4 sewa. Harga 45 ribu. Oh, ekornya udah kayak kipasan, tuh. Makanya gerak atau kalau mau. Ini kipas-kipas sendiri, ya. Pakai ekor. Harga berapa ini tadi? 45 ribu. 45 ribu. 45 ribu jantan betina. Iya, campur. Campur. Sambal. Oke. Ini biasanya buat aviary. Oke, ya, teman-teman. Buat bungi-bungi juga kayaknya cakep, ini bunginya. Nah, ini kalau yang atas, kelatih gua, tuh. Ini kelatih gua, tuh, Jawa, apa, bukan? Jawa, itu. Jawa, ini harga berapa, kelatihnya? Karena itu, ngabisin aja, 40 ribu. 40 ribu, ngabisin ini, ya. Ada kelatih gua, tuh, Jawa. Nah, ini dia. Gurungnya banyak jantannya, ya, ini. Gurungnya udah agak lama, ini. Wah, ini ada kekep, nih. Kekep, babi. Ada babi. Harga berapa, nih, babi? Kemarin 75, sekarang 70. Sekarang 70. Kekep, babi, ya, namanya ini. Biasanya burung ini buat apa, sih, mas? Biasanya buat FF. Oh, buat FF? Iya, kalau yang anak kan, ya, kalau dewasa buat api ari. Itu kalau yang udah dewasa, buat diterbangin aja, lah, ya? Iya, buat api ari, balik. Buat api ari, oke. Jadi, kekep, babi, ini tersedia, ya. 70.000 per ekor, stoknya banyak, tuh, nyampe kebawah. Cool, ya. Untuk kekep, babinya. Burung ini dikasih makan fur, ya, burung lama. Nah, kalau yang ini di jantung, nih. Di jantung pisang, ya. Di jantung pisang, ya, desktopnya. Harga berapa, nih, mas? 35.000. 35.000. Wah, burungnya cakep, ya. Ini bunyinya kayak apa, mas? Nereceh. Nereceh. Tukuk, 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 tukuk. Oke, ayo, pencet, ya. Wah, cakep dong burungnya tuh bunyinya. Kalau dilihat dari paru sih serem, ya, teman-teman, ya. Panjang-panjang, ya, telurnya. Minusnya gula, dia makannya gula. Minusnya yang air manis-manis. Oke. Wah, ini atasnya pudang, nih. Ya, pudang balik. Ini pudang balik. Ini jadi, mas? Harga berapa yang jadi ini? Mas, setelah. 450.000. Jadi, berarti udah bunyi, ya. Udah makan kurmas ini, mas. Udah, udah wibah-wibah. Oke. Nah, bawahnya, sentik yang sebelahnya? Jawa. Oh, ini Jawanya, ya. Iya. Semua mulus, ya. 20.000. Udah mutasi. Harga 2,5 ini. Udah mutasi. Udah jadi. Untuk yang mau, ya. Dari burung ke pudang. Nah, jadi seperti ini untuk cici padi yang tadi kita pantau di bawah. Yang spoknya banyak banget. Kalau itu bukan yang kepala merah. Kalau yang ini, yang kepala merah, nih. Yang langka ini, yang ini, ini kepala merah. Oh, ini udah jadi. Nah, lebih jelasnya, teman-teman nanti melihat dari burung kasarannya, bisa lihat di YouTube, ya. Cici padi kepala merah kasarannya. Harga berapa ini, mas? 2,5. 2,5. Untuk harganya. Burja, Dabi, ya. Keliatannya dia sedang berbunuh. Ini Pak Kaji lagi ngelolongin anakan apa, ini? Anakan di Lek Gunung, Pak. Anakan di Lek Gunung. Oh, iya. Ini pilih murah meriah, 50 ribuan, Pak. 50 ribu ini? 50 ribu. Iya, murah, ya. Pas ada lima, tuh. Pas ada lima, ya. Jadi 2,5. Jadi 2,5. 50 ribuan, Pak. Teman-teman yang mau merawat, ya. Anakan dari Puylai Gunung. Setelahnya ada pilihan, di lalauin apa, tuh? Lalauin cangkrik. Nama Purbasa. Nama Purbasa. Oke, biar sempat gede, ya. Gede. Biar kalau ada gede, Biar terbangin aja, teman-teman. Kalau nggak mau merawat, ya. Tapi kalau mau merawat, ya, buat kaceran. Silakan terucuk. Nah, ini kalau yang ini, sudah mandiri? Iya. Ini juga masih anakan, ya. Dari anakan, ya. Anakan mandiri. Tuh. Ada terucuk, harga berapa? Terucuk 85 ribu. Kalau Kucilang 45 ribu. Terucuknya 85 ribu. Terucuknya terucuk mana? Jawa Timur, asli Jawa Timur. Asli Jawa Timur semua. Kucilangnya? Kucilangnya sama Jawa Timur. Oh, sama. Harganya berawat tadi? Kucilang 45 ribu. 45 ribu. Ini stok banyak dari burung terucuknya, ya. Nanti ikan-kannya bisa dulu di sini. Burungnya dikasih makan purduk. Sama buah diaduk, ya. Iya, diaduk. Oke. Biar tambah kuat. Biar tambah kuat. Kalau ini burung pentet. Ini pentetnya pentet mana, Mas? Jawa Timur. Jawa Timur? Iya. Itu ada yang trotol. Harga berapa itu trotol? Sama, trotol tua sama. 125 ribu. 125 ribu. Trotol sama yang dewasa, ya. Iya. Tuh, dewasanya udah mulus. Masih bisa dinego. Pokoknya kalau teman-teman mau nego, bisa merapat ke kucilang langsung, ya. Untuk negonya nanti. Ini untuk stoknya, ya. Ada pilihan. Nah, kalau bawahnya apa, nih? Ini kerabasi. Kerabasi, alis putih. Alis putih banyak. Ini banyak banget, ini burung ini. Iya, banyak. Harga berapaan ini? 25 ribu. 25 ribu. Iya. Kerabasi, alis putih. Yang alis hitamnya ada? Belum musim. Belum musim? Iya, masih musim panas, sekarang musim hujan, Mbak. Oh, bentar lagi, Bartu musim hujan, ya. Dia bawa payung, walaupun. Dia bawa payung. Kerabasi, alis putih. Nah, kalau ini cipok, nih. Wah, cipok 25, Mbak. Cipok 25. Bukan cipokan, ya. Cipokan, ya. Cipok. 25 ribu per ekor. Ini untuk teman-teman yang mau mencari dari burung cipok, bisa dipilih, ya. Dari burung ini. Cipoknya ini masih banyak. Biasanya selalu beradakan untuk burung ini. Burung bahannya, jantan betina ada, belum mau ngansir, ya. Ini kaso-kaso. Nah, itu kaso-kaso bukan yang buat ngebangun rumah. Bukan kaso-kaso rumah, ya. Bukan. Ini kaso-kasonya, kaso-kaso bertopeng, nih. Bertopeng, itu. Harga berapa, ini? Itu 25 aja, turun harga. Biasanya 35. Oh, 25. Turun harga, ya. Karena barangnya banyak. Karena ini lagi umpel-umpelan, nih, ya. Umpelan, ya. Wah, aduh. Ini tandanya, nampak, nggak muat, nih. Di situ kaso-kaso. Tuh, 25 ribuan. Ini buat aviari koleksi, cakep, ya. Jantan betina ini udah pasti kumpul di sini. Ngumpul ke buah, ya. Ini ada di sini, ya. Sekarang kita pantau bagian depan, nih. Ini stok bagian depan. Ini stok dari burung ngobrokan. Ini banyak banget, ya, teman-teman. Wah, ini tempatnya burung-burung lepasan, ya. Nanti kita lihat untuk harganya, nih. Ini ada kutilang, sebelah sini, nih. Agak ditekan, nih. Wah, ini kutilang tak-takap banget, ya, teman-teman. Ya, kutilang 15 ribu, mulus. Kutilangnya itu 15 ribu yang mulus. Nah, kalau yang bondol berapa? Bondol 10, ya, deh. Bondolnya 10. Wah, ini stoknya banyak banget, ya, teman-teman. Tuh, ya. Bagian bawah. Tuh. Tuh. Ini lagi digusur, kayaknya, Wak. Kebunnya lagi digusur, ya. Ini kutilang semuanya, ya, teman-teman. Ini sebelah sini juga ada. Tuh. Kutilang full. Banyak buat lepasan, oke. Ini buat kacaran, teman-teman, buat jina-jina kan juga oke, ya. Oh. Cool, ya. Sebelah sini juga ada. Oh. Belak atasnya juga ada. Karena pusing, pokoknya milinya, ya, teman-teman, ya. Wah, ini dulurnya, ya. Iya. Terucuk. Terus. Jawa Timur. Terucuk, Jawa Timur. Setoknya juga, aduh, banyak banget, banget, ini. Kalau yang Terucuk, Jawa Timur, bondol murusnya ini berapaan? Sama, harganya 35 ribu. Oh, nego di sini aja, ya. Terucuk, Jawa Timur. Wah, kita lihat yang sebelah sini juga ada. Terucuk. Banyak. Tuh, ini dicampur, ya, tadi. Tuh. Ini gede-gede banget, dururnya, ya. Iya, gede-gede. Wah, lebih lengkap atau lebih jelasnya, teman-teman, jika matanya langsung ke sini. Tuh, ekornya sampai kuning-kuning, ya. Tuh, ekornya sampai kuning-kuning. Bajakan model. Banyak model, kali ya. Tetoknya full, banyak banget. Oke, jadi lebih matang, teman-teman. Ini terucuknya bisa ke sini langsung. Biar lebih jelas, menurut teman-teman, cili yang paling bagus, ya, dari burung terucuk ini. Tetoknya full, banyak banget. Burung ini bahan, jadi makanya itu masih disampur-sampur. Dekasih buah dan pur, ya, biasa. Nah, ini dia burung terucuknya ini super-super, teman-teman. Terucuk super-super, pokoknya, ya. Nanti lebih mantapnya, ya, tetap ke sini harusnya. Mulunya super-super, berungin. Ini kalau yang ini, imprit bono lijo. Ya, tapi yang masih muda-muda, ini. Mudah-mudah. Keperotal, ya, ya. Itu yang masih muda, kayak gini, harga berapa? 90 ribu sepasang. 90 ribu sepasang, ya. Masih bisa nego. Masih bisa nego yang muda-muda, ya. Imprit bono lijo. Tapi kalau yang udah dewasa, ada nggak, nih? Ada, ada. Ada, cuma nggak banyak, ya. Biasa kalau yang udah dewasa, harga berapa di sini? Sama, sama. Oh, sama. Oke. Nah, kalau sekarang kita liatin buat perkutututnya, nih. Ini perkutututnya kan di sini banyak banget, mas, ya. Ini burung-burung perkututut yang dari lokal mana aja, nih. Ini banyaknya belora, ya. Oh, banyaknya belora. Tapi ada campur daerah lain, ya? Nggak. Saya percanaannya belora semua. Khusus belora? Belora. Jadi, ini di sini ada yang muda, ada yang dewasa, ya? Ya, campur. Campur, buah. Sebabnya itu tumpuk-tumpukan untuk bagian atas. Bisa buat lepasat. Banyak banget. Ini tadi datangnya 500 seker. Datangnya tadi 500 seker, ya? Waduh. Itu burung perkutututnya semua. Harga perekornya berapa, ini? 20 ribu aja. 20 ribu, ya? Kalau semua mau buat kursir, harganya lebih murah, mas. Lebih murah sekali. Lebih murah sekali. Ini mantap dari burung perkututnya ini. Banyak banget, ya? Lebih murah sekali. Lebih murah sekali. Kalau burung perkututut, biar terpantau bunyi, langsung ke sini nanti. Mudah-mudahan masih ada katu rangganya ini. Ini teman saya, nih. Biasanya kan di sini banyak dari burung infrit lepasan, ya? Cuma ini belum datang lagi infrit lepasannya. Ini tinggal sedikit. Kalau bisa. Nanti kalau semua teman-teman mau pesan buat lepasan, juga bisa, ya? Mpred takut yang kayak gini. Ini harga per ekornya berapa, mas? Kayak gini. 5 ribu, 10 ribu, 3 ribu. 5 ribu, 10 ribu, 3 ekor, ya? Untuk yang kayak gini, nih. Katik. Nah, kalau yang ini, yang Aji. Ya, Aji 15. Ajinya 15, mpred Ajinya. Nah, kalau mpred Ajinya ini banyak pilihan. Iya, stopnya ini banyak pilihan. Sama mpred Jawa. Harga sama, ya? Mpred Jawa 10 ribu. Mpred Jawa 10 ribu. Kemarin 20 ribu, sekarang 20 ribu. Oke. Kemarin 20 ribu, sekarang 10 ribu. Mpred Jawa. Mpred Jawa itu yang putih sama hitam, ya? Tuh. Yang putih sama hitam. Yang mpred Jawa yang ini, nih. Yang di depan, ya? Kalau yang ini jenis dari burung puter, yang harganya cukup murah, ini? Puter lumut. Namanya puter lumut. Ini burung ini buat apa sih, Mas? Ini kadang-kadang buat lepasannya, buat suara juga. Oh, buat lepasan. Suara kukruk, kukruk, kukruk. Dia namanya kukruk, ya? Iya. Suaranya, ya? Harganya berapa ini? 25 ribu saja, murah-murah. 25 ribu, burungnya gede kayak gini, ya? 25 ribuan, burungnya gede, teman-teman. Kadang-kadang buat dipotong. Kadang-kadang buat dipotong. Kadang-kadang buat dipotong. Kalau kepengen burung, ya? Tengen. Pengen daging burung. Nanti, teman-teman bisa beli yang ini, nih. Nah, kali ini yang tepukur kuk, ya? Ini kuk berapa? Kuk, belum bunyi. Kuk belum bunyi. Harga berapa ini? Ini 25 ribu saja. 25 ribuan, ya? Kukur kuk. Tapi belum bunyi kuknya, ya? Nah, nanti kalau kebanyakan bunyi-bunyi, bisa merapat ini dipancing-pancing. Saya tahu ada yang bunyi ini. Kuknya full banyak. Kalau ini ada kapasan jenisnya. Kapasan kemiri. Kapasan kemiri. Harga per ekor berapa ini? 25 ribu. 25 ribu per ekor kapasan kemiri. Sok full. Banyak, ya? Sudah jenis kapasan ini. Kukur ini dikasih makan apa, ya? Kukur, ya? Kukur ulet. Kukur dan ulet makannya. Kelatik? Kelatik muda 100. Kalau yang tua 140. Hmm, mudah satu pasang 100. Wah. Kalau yang tua 150 cuma lagi kosong. Yang biasanya kosong, ya? Oke. 150 biasanya kalau ada. Oh. Kalau takap burunya, ya? Ini puter lumus, ya? Iya. Lalu banyak yang tua-buru ini. Makanya kuat, ya? Seperti ini diambil. Itu dulu, sobat gue. Silahkan digunjungi dari kiasnya Pak Haji Suwarno. Ini lantainnya lantain dasar. Setoknya lagi melimpah banget. Dari buru-buru ngomplokan, ya, teman-teman. Nanti untuk teman-teman enaknya langsung mantelnya ke kias ini. Sambil dilihat-lihat burunya. Cacap, denego, bungkus langsung. Wah, ini Pak Haji-nya. Terima kasih banyak, Pak Haji. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan saya selalu, Pak Haji, ya. Oke, siap, maaf. Bantu kiasnya mudah-mudahan kelari, Pak Haji, ya. Amin. Oke. Itu dulu, sobat gue. Silahkan digunjungi, ya, dari biasa Pak Haji Warno. Terima kasih banyak, sebagian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.